Pak Bambang Susatyo kemarin sempat menugaskan saya di steering committee di Formula E namun saya kemarin menyampaikan, sebelumnya dikasih sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo karena tugas saya di Medan masih banyak Pak, saya bilang, tugas saya masih banyak di Medan saya takut tidak mampu untuk menjalankan tugas di steering committee di Formula E saya mohon maaf, saya belum bisa Sudah tepat, Bobbi memang harus menolak dijadikan panitia Formula E oleh Bamsud ditulis oleh Widodo SP dari Seaworld.com Artinya dari pemilihan sirkuit saja aspek politiknya sudah sangat kencang ya? Sangat, sangat kencang dan luar biasa ya namanya situasional dengan kondisi like and dislike yang dilakukan masing-masing orang punya pandangan yang berbeda tapi akhirnya kita lihat disini bahwa inilah the real circuit Formula E yang memang menjadi kebanggaan kita semua tentunya Kemungkinan besar orang kaya Anies akan terseret ke penjara dia harus mempertanggungjawabkan duit ratusan miliar yang udah dihambur-hamburkan atas nama komitmen fee Formula E Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum apakah Anies bisa lolos dari rompi oranya? Formula E ini benar-benar bola yang panas buat Anies Baswedan Kalau pada akhirnya KPK bisa mendapatkan tersangka dalam pembayaran komitmen fee yang dianggap mahal itu Anies Baswedan bisa ikut terseret karena dianggap mengetahui Bobby Nasution mengambil keputusan tepat ketika menyatakan bahwa dirinya menolak untuk mengambil bagian dalam kapang urusan sebagai steering committee atau SC Formula E seperti diminta oleh Bambang Susatyo atau Bamsud Lansiran laman detik.com memberitakan bahwa sebelumnya Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo sudah memasukkan nama wali kota Medan itu sebagai wakil ketua steering committee Formula E 2023 Saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya yang pertama ya kepada Ketua IMI, Pak Bambang Susatyo kemarin sempat menugaskan saya di steering committee di Formula E kata Bobby Nasution Jumat 3 Maret 2023 Bobby juga sempat mengungkapkan bahwa sebelum SK Panitia tersebut keluar dia sudah menyampaikan keengganannya untuk menjadi Panitia Formula E kepada Ketua MPR RI itu namun saya menyampaikan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo karena tugas saya di Medan masih banyak Pak kata Bobby berterus terang wah 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 ada indikasi pemaksaan ini yang tampaknya dilakukan oleh Bamsud kepada Bobby Nasution mungkin dipikirnya kerjaan sebagai wali kota Medan bisa disambi juga Bobby dianggap pasti mau kalau namanya dimunculkan begitu saja oleh Bamsud sebagai Panitia Formula E nah kok enak main tunjuk begitu saja mungkin begitu pikiran Bobby Nasution saya pun yakin setelah heboh Formula E sebagai proyek ambisius Gubernur DKI Jakarta yang katanya gak bisa kerja itu Bobby sejak awal pasti menolak dan tinggal tunggu waktu saja buat menyampaikan hal itu ke Bamsud apalagi kontroversi program ini juga belum selesai KPK juga katanya masih menyelidiki meski saya tidak yakin KPK punya nyali untuk menelisik lebih jauh soal peran sang ex-gubernur yang diduga menyalai aturan soal pembayaran uang muka alias komitmen fee bahkan menyumpal mulut sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta biar mingkem selamanya dan tak mengusik X-Mendikbud pecatan itu dalam hal Formula E dalam hal ini keputusan Bobby sudah tepat bahkan sangat tepat saya yakin Gibran pun kalau sampai namanya dicantumkan sebagai bagian dari Panitia Formula E akan menolak dan berkata juga bahwa urusan sebagai wali kota masih banyak sebenarnya ada orang nganggur yang bisa ditunjuk buat menggantikan posisi si Bobby ini di Kepanitiaan Formula E ya ini si penggegas ajang itu sendiri dia kan belakangan ini kurang kegiatan sehingga ada waktu lebih buat keliling daerah deklarasi sana sini dan merasa dirinya sudah kayak presiden beneran tawarin dia saja terus lihat apa jawabannya setuju gak? begitulah kura-kura saat ini memang sudah dilakukan pembayaran 560 miliar untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan 2022, 2003, 2004 dan itu melampaui periode gubernur saat ini karena nanti gubernur di Kepanitiaan saat ini kan berakhir September atau November ya tahun 2022 kan mengerikan dibongkar netizen ternyata Formula E adalah jebakan Batman dari Anies karena terikat kontrak KPK harus segera bertindak ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber memang ada kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan adalah beberapa kalimat dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur memberikan arahan memberikan instruksi dan sebagainya sebagainya jadi ini bukan cost benefit analysis ini hanya laporan hasil pemeriksaan saja tok gitu ya oke fine jadi studi kelayakan akan dilanjutkan tadi Pak Syarif mengatakan begitu ini saya sambut baik ya saya sambut baik walaupun memang ini agak aneh studi kelayakan baru dilakukan dan belum selesai padahal ini uang udah digelontorin beratus-ratus miliar gitu ini kan gak kalau nalar kita masih sehat ini namanya penghinaan nalar dan pada titik ini sebenarnya posisi Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju orangnya KPK tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan pegat media sosial John Sitorus mengkritisi ajang balap mobil listrik Formula E John Sitorus menilai ajang balapan mobil listrik Formula E ibarat jebakan Batman menurutnya meski seperti jebakan Batman Formula E harus tetap dilanjutkan pasalnya ia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menaikkan kontrak selama 3 tahun selain itu Pemprov DKI juga telah mengeluarkan dana sebesar 560 miliar rupiah dalam kontrak tersebut Formula E memang harus dilanjutkan karena sudah tekan kontrak selama 3 tahun jangan lupa Jakarta sudah bayar 560 miliar rupiah untuk kontrak tersebut tweetan John dalam akun twitternya Jumat 3 Maret 2023 ia pun tampak menyindir mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurutnya mantan pemimpin ibu kota Indonesia itu telah memulai sesuatu yang tidak berguna di akhir jabatannya demi menunjukkan karyanya bisa abadi ini berat jebakan Batman memulai sesuatu yang useless di akhir jabatannya agar seolah-olah karyanya tetap abadi meski sudah lengser lanjutnya John melanjutkan Pemprov DKI Jakarta akan mengalami kerugian besar jika sampai Formula E tidak dilanjutkan terlebih yang menyebut keuntungan yang didapat dari penyelenggaran ajang bolapan mobil listrik itu di tahun 2022 hanya 5,29 miliar rupiah lantas ia pun menyebut Formula E itu buntung dan miskin kreativitas sehingga tidak bisa mendapatkan untung yang diharapkan John juga menyinggung modal 560 miliar yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta tersebut masih belum termasuk biaya pembangunan sirkuit karena itu ia menggambarkan segala biaya untuk ajang Formula E sebagai jebakan yang sempurna nah inilah salah satu keahlian Anis dalam berpolitik ia rela menghalalkan segala cara untuk melanggangkan rencana dan memuluskan tujuannya menariknya dari sekian banyak deretan skandal Formula E bahkan bulian yang bertubi-tubi tak membuat Anis berkeming sama sekali alasannya cuma satu Anis hanya ingin menggelar program yang bisa mendongkrak namanya setelah lengser dari kursi gubernur dan terbukti bukan kalau Formula E adalah bentuk jebakan Batman bagi Jack Pro Pemprov DKI dan Acol Anis ini memang tipe karakter orang yang licik bahkan sedari awal pun seperti Anis sadar betul ada peraturan yang dilanggarnya yang berpotensi mendatangkan kerugian seandainya pun pada akhirnya rugi Anis tidak sendirian ada tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang bersamanya tentunya mereka akan berusaha bersama-sama mempertahankan diri dan kepentingannya masing-masing agar selamat walau apapun yang terjadi nanti ketujuh fraksi tersebut yang artinya ada tujuh partai yang bersamanya sejatinya telah berhasil diikat oleh Anis Baswedan kasus Formula E ini benar-benar menjadi semacam jebakan Batman bagi partai-partai itu mereka seperti tersandra kepentingan dan tujuan Anis selanjutnya bahkan tak berhenti di situ saja Anis Baswedan setidaknya memiliki dua potensi pelanggaran karena melakukan pinjaman 180 miliar rupiah ke bank DKI untuk talangi uang komitmen Formula E pada 2019 hal demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Anggara Wicitra Sastro Amejoyo Anggara menjelaskan ada dua pasal dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilanggar Anis pertama ialah pasal 141 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagi Anggara menjelaskan pada kontrak Formula E pembayaran uang komitmen merupakan kewajiban PT Jakpro sehingga tagian pembayaran seharusnya dilayangkan ke Jakpro bukan ke dispora DKI Jakarta sedangkan pelanggaran yang kedua ialah pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan perdat tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah dan Anies sudah melakukan pembayaran sebelum peraturan tersebut disahkan kan ini jelas melanggar aturan terlebih kontrak tersebut melampaui masa jabatan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada Oktober 2022 lalu apalagi KPK juga mengukapkan biaya daerah yang tidak boleh digunakan untuk bisnis tapi ya begitulah liciknya Anies selalu mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat selamat menikmati